Terima kasih telah menonton Beratusan buruh gabungan aliansi sekabupaten Sumedang terus berorasi untuk menyuarakan tuntutan yakni kenaikan upah minimum Kabupaten Sumedang tahun 2022 Dalam orasinya buruh menyatakan menolak undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja Tolak PP nomor 36 tentang pengupahan, tolak pembahasan UMK Kabupaten Sumedang dengan formula PP nomor 36 tahun 2021 Serta menuntut kenaikan UMK Kabupaten Sumedang 2022 Buruh menuntut bupati untuk melakukan diskresi dalam penetapan UMK Kabupaten Sumedang tahun 2022 dan dituangkan dalam perbuk Memang tuntutan buruh ini kan di rapat jalan pengupahan ini deadlock lah Ingin kenaikan 10% akan tetapi melihat hasil perhitungan DPS, PP, itu kan kita Semedang itu justru harusnya turun gitu ya Harusnya turun sekitar 21 ribuan atau 0,5 Akan tetapi ini kan tuntutan mereka ini 10-7 di minima Kita memang harus patuh terhadap apa yang diamanaskan undang-undang PP mempunyai negri Akan tetapi ada sedikit celah yang memang untuk sedikit memuaskan buruh walaupun tidak puas Ketua DPC KSPI Sumedang Guru Hudianto mengatakan aksi yang dilakukan kali ini menindak lanjuti aksi sebelumnya Diki Guntara, Bandung TV